kali ini saya mau buat tutorial cara membuat tali cabang buat pancing buat kail ya caranya kita kita butuhkan senar yang biasa aja ya panjangnya nggak usah panjang-panjang banget lah ini jelas intinya kita butuh senarnya yang mau senar apa aja bisa kita langsung aja caranya begini ya kita lilit dulu begini berapa lilitan ya 1 2 santai aja nggak usah cepat-cepat 3 4 mau 5 apa mau 6 tuh selera sendiri-sendiri ya oke langsung kita ya terjadinya itu kita tarik biar kenceng ya setelah itu kita udah lilit seperti ini ya oke seperti ini Hai itu tadi lima lilitan ya sekarang yang dinilit yang ini yang kedua ini ya caranya begini guys nah ini ini pegang yang satu megang yang kanan yang kanan megang yang kiri oke ya iya guys ya kita lilit kita puter kita puter ya kita puter ya kalau lilitan terserah yang penting selera sendiri-sendiri ini yang satunya ganggu ini guys oke terus mempropong lilitan puter terus puter saya udah cukup nih terus yang tengah ini yang kita lilit tadi itu kita masukin gini ya di tengah-tengah yang kita lilit itu tadi nah sekarang kita tarik ujung sama ujungnya biar sama kita ini kan belum sama nih tarik kesini kita tarik ya biar sama nah sama terus gitu tarik kita tarik ya biar sama nah terus biar sama lebar panjangnya kita sesuaikan di tengah-tengah terus nah terus jangan cepet-cepet yang penting pasti nah terus nah sekarang udah jadi cabang ini yang sesuai jadinya agak lumayan bagus nah jadi selera sendiri-sendiri kayak gini terus kita mau pasang kailnya atau pancingnya nah kita langsung pasang pancingnya ya ini pancingnya emang terlalu besar kalau buat senar segini tapi ini cuma buat contoh agar tidak supaya kelihatan supaya kelihatan karena kalau ke kecil tidak kelihatan oke langsung saja guys mau dari lubang atas atau bawah sama saja selera sendiri-sendiri ya ini jelas ini cuma buat tutorial aja lihat-sendiri ya sejak me Assessment sukanya sendiri-sendiri kalau sudah cukup kita masukkan saja ke lubang yang paling bawah ini bukan lubang ini apa putaran senarnya ya kita masukkan kita tarik ujung sama ujung kita tarik ya ini guys ya oke kita potong dengan bagian sisanya itu tadi nah sudah cukup nih guys sekarang satunya ini agak pendekan apa kepanjangan terserah Anda yang jelas jangan sama kayaknya agak pendekan ini kalau tadi dari belakang sekarang dari depan sama saja sama-sama masanya nah sekarang kita agak pendekan biar gak sama ya ini jelas biar gak sama kita kasih seginilah jaraknya nah langsung saja seperti tadi ya kita kita lihat mau propolylitan itu terserah selera sendiri-sendiri nah kita balik tangannya ini jelas tidak tidak susah ya guys sudah cukup kita masukkan tarik lagi ujung sama ujung berkenceng nah sudah selesai guys kita potong lagi sisanya nah sudah jadi guys sekarang jadi capa bagus gak lumayan lah ya gak terlalu bagus lumayan oke guys itu aja yang bisa saya tutorialkan tentang pancing lanjut ke video berikutnya nanti kalau saya bikin tutorialnya lagi ya entah apa lagi nanti yang mau saya bikin yang jelas kita bikin untuk belajar bersama-sama oke guys